Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore Bu Nadia akan menyerahkan flashdisk yang berisi tentang foto-foto dan juga video Siva dan Dhafri saat mereka sedang berdua Ya Bu Nadia sepertinya sudah mulai menjalankan rencananya ya kawan-kawan Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya bahwa Bu Nadia merentanakan sesuatu yang begitu mahadasyat Untuk menghancurkan Siva dan juga Bu Indri Karena Bu Nadia benar-benar sudah menganggap Siva dan juga Bu Indri sebagai musuhnya Sehingga apapun akan Bu Nadia lakukan demi untuk menghancurkan Siva dan juga Bu Indri Apalagi saat ini Bu Nadia sudah memiliki alat-alat untuk memfitnah Siva yaitu foto-foto dan video Siva bersama dengan Dhafri Namun hasil foto dan video tersebut sudah diedit sedemikian rupa ya kawan-kawan Sehingga jika nantinya foto dan video itu tersebar Semua orang akan percaya bahwa Siva telah merebut Dhafri dari sepupunya sendiri yaitu Alina Meski saat ini Pak Rahmat sudah berani tegas kepada Bu Nadia Dan membuat Bu Nadia harus terpaksa meneliti keinginan dari Pak Rahmat Nyatanya Bu Nadia tidak mengurungkan niatnya untuk membalas dendam kepada Siva dan juga Bu Indri Bu Nadia meminta maaf kepada Bu Indri hanya karena ingin membuat Alina pulang ke rumah Setelah Alina pulang ke rumah Bu Nadia pun tetap melanjutkan rencana pusuknya itu ya kawan-kawan Namun sepertinya Dhafri dan juga Bu Indri tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi kepada mereka Karena mereka sudah siap untuk menerima segala konsekuensinya Mereka sudah paham betul bagaimana sikap Bu Nadia Sehingga mereka sudah memprediksi bahwa Bu Nadia pasti akan melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka Ya benar saja seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Bu Nadia pergi bersama dengan Narto Supir pribadi mereka ya kawan-kawan Ya Saat itu Narto pun mengantar Bu Nadia ke sebuah tempat Dimana Bu Nadia terlihat begitu antusias untuk menuju ke tempat tersebut Bu Nadia bahkan mengatakan dalam hatinya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melakukan rencananya Bu Nadia mengatakan jika Shiva dan juga Bu Indri salah memilih musuh Ya memang Shiva dan juga Bu Indri tidak pernah mengharapkan menjadi musuh Bu Nadia ya kawan-kawan Bu Nadia saja yang sejak kedatangan Shiva selalu saja memusuhi Shiva Sehingga menimbulkan cekcok antar keluarga mereka Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sepertinya Bu Nadia ingin datang ke kantor stasiun sebuah televisi ya kawan-kawan Dimana nantinya Bu Nadia akan menyerahkan flash disk yang berisi foto-foto dan juga video Shiva Dan juga Dhafri saat mereka sedang berdua Bu Nadia ingin menyiapkan bom waktu untuk Bu Indri dan juga Shiva Jika nanti video-video dan juga foto-foto tersebut ditayangkan di televisi Seluruh masyarakat Indonesia akan melihatnya Dan seluruh masyarakat Indonesia akan mengetahui Jika Shiva ternyata mempunyai sisi yang sangat buruk Ya itulah fitnah yang akan dilakukan oleh Bu Nadia terhadap Shiva dan juga Dhafri ya kawan-kawan Agar ketika Bu Nadia membatalkan pernikahan Alina dan juga Dhafri Bu Nadia tidak terlihat bersalah Ya namun sangat disayangkan Sepertinya semua rencana dari Bu Nadia tersebut tidak akan berpengaruh kepada kehidupan Shiva dan juga Dhafri Meski nanti Shiva dan juga keluarga Dhafri akan menjadi bahan olok-olokan masyarakat Namun mereka semua tidak akan ambil pusing Karena mereka tahu bahwa semua itu hanyalah berita bohong Ya Shiva dan juga Dhafri tidak pernah merasa Seperti apa yang ditayangkan di televisi Namun Shiva dan juga Dhafri justru malah beruntung dengan adanya permasalahan ini Dimana ketika Bu Nadia membatalkan pernikahan Dhafri dan juga Alina Maka Shiva dan juga Dhafri sudah tidak perlu takut lagi untuk menghadapi paksaan dari Bu Nadia Tentang pernikahan Dhafri dan juga Alina Tak hanya itu Pak Rahmat dan juga Alina pun pasti akan membela Shiva dan juga Dhafri Mati-matian ya kawan-kawan Pak Rahmat tahu bahwa semua ini adalah kerjaan dari istrinya Pak Rahmat pun semakin marah dengan Nadia Pak Rahmat dan juga Alina akhirnya memutuskan untuk benar-benar pergi dari rumah Bu Nadia Dan meninggalkan Bu Nadia Karena mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Bu Nadia sudah benar-benar sangat ketengelaluan Bu Nadia sampai memfitnah Shiva dan juga Dhafri Hanya demi untuk menutupi sebuah keputusan karena egoismenya sendiri ya kawan-kawan Tak bisa dibayangkan betapa marahnya Pak Rahmat kepada Bu Nadia Ketika Pak Rahmat akhirnya mengetahui itu semua Wah 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 sepertinya Bu Nadia berunder ya kawan-kawan Bu Nadia mengarang cerita seolah-olah Shiva dan juga Dhafri Setelah berselingkuh dan Shiva merebut Dhafri dari Alina Namun ketika nantinya Dhafri dan juga Shiva membeberkan tentang fakta bahwa mereka sudah resmi menikah Dan dia pun akan semakin kejang-kejang ya kawan-kawan Wah 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 makin seru makin kergetan dan membuat kita semua penasaran Hanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan Sinetron Tajwi Cinta yang akan tarik setiap hari Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita Sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh